Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia conference internasional Universitas Negeri 11 Maret. Perkenankan kami, saya Anipa Rida bersama dengan Zakiyah dan Joko Triharyanto. Kami peneliti dari Badan Lidupan Kementerian Agama, perkenankan kami untuk mempersentisasikan artikannya kami kirim yang merupakan hasil penelitian kami terkait dengan judul yang kami ajukan di Desa Nargomolyo, Kejamatan Dukung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Baik, saya akan memulai. Jadi kami mempunyai judul hidup bersama dalam perbedaan di kawasan rawan bencana merapi, merawat harmoni dengan tradisi lokal. Mengapa penelitian ini penting? Didasari oleh latar belakang karena hari ini ekstremisme dan radikalisme menjadi fenomena sosial keagamaan yang berbahaya untuk masyarakat Indonesia karena landscape kemajemukan dan juga memang secara toksir keagamaan, secara klaim kebenaran bisa berbahaya dan menganjang sendi-sendi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Penelitian ini kami lakukan di Sangat Gomoryo, Kejamatan Dukung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebuah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana tiga gunung merapi. Yaitu sebuah kawasan yang paling terdampak oleh gunung merapi. Dan gunung merapi sangat rawan karena merupakan salah satu gunung teraktif di dunia yang sewaktu-waktu bisa mengeluarkan erupsinya. Baik, tujuan penelitian kami adalah memberikan satu putret tentang bentuk tradisi lokal yang mampu, yang terindikasi mampu merawat harmoni. Yang kedua, mengapa tradisi tersebut mampu merawat harmoni. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi tradisi lokal terhadap kerugunan dan hidup harmoni. Tadi secara metodologis sudah saya sampaikan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan, dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam studi dokumentasi dan observasi kepada tokoh-tokoh formal dan tokoh-tokoh non-formal yang tahu betul tentang selup-peluk data yang kami butuhkan. Baik, hasilnya adalah bahwa telah terjadi institusionalisasi tradisi lokal. Inilah yang menyebabkan mengapa tradisi lokal bisa memberikan sumbangan penting bagi kehidupan harmoni. Ada tiga jenis bentuk tradisi lokal yang kami potret. Yang pertama adalah sambatan, kedua nyatran, tiga menti tusun, dan berikutnya adalah seni, seni pertunjukan. Sambatan, kita tahu sambatan adalah sebuah kerja bersama, bergotong royong untuk membangun rumah, misalkan, atau hajatan, dan sebagainya. Sebuah medium untuk mempertemukan masyarakat untuk saling berdialog dan kerjasama. Dalam sambatan, lintas seluruh sekat-sekat perbedaan termasuk sekat agama yang seringkan menjadi sentimen penting di dalam konflik agamaan. Yang kedua nyatran. Nyatran adalah sebuah upacara, jiarah kukur, yang itu juga menghadirkan seluruh masyarakat desa, perhormatan pada leluhur, di dalamnya adalah dimensi toleransi. Mengapa? Karena menyatukan perbedaan keyakinan dan agama di dalam tradisinya. Yang ketiga adalah merti dusun, atau bahasa lokalnya adalah bersih desa, yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, rejeki, dan kesehatan, dan sebagainya. Ini juga dihadiri oleh semua kalangan, tidak mengenal batas agama, di dalamnya ada satu dialog, musyawarah berarti ada dimensi anti-kekerasan, dan tentu saja kerjasama. Saya juga ingin menyatakan bahwa seni juga bagian dari tradisi lokal yang juga terinstitusionalisasi, karena di dalam seni itu dipertunjukkan, ada peranggung yang menyatukan para penonton, dan ini ada sebuah ruang perjumpaan untuk merawatan pasuduluran. Pasuduluran yang telah terberi di desa Ngarko Mulyo, di mana komposisi masyarakatnya adalah 60 muslim persen, 60 persen muslim, dan 40 persen katolik. Dan ini sudah dua abad lamanya, inilah yang kemudian negosiasi yang dicari adalah bagaimana mereka harus kuyuk. Nah, peranata tradisi budaya lokal tersebut seluruhnya memiliki dimensi kerugunan. Terkandung di dalamnya adalah dimensi kerugunan, nilai-nilai yang ada di dalam kerugunan. Itu adalah kebaikan lokal atau kearifan lokal yang tujuannya tentu saja untuk merawat, bukan menghancurkan. Jadi dimensi ini menjadi penting di dalam membangun kerugunan dan harmoni sosial. Ini adalah pertanyaan nomor tiga, di mana kemudian saya melakukan satu analisis bahwa peranata lokal yang tadi saya sebutkan memiliki fungsi. Yang pertama adalah sarana silaturahli, ajang dialog. Kedua adalah ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah cara-cara untuk melestarikan atau di dalam bahasa lukar adalah menguri-uri, menguri-uri melestarikan kebudayaan sebagai warisan seluruh. Dimensi terdiri dalamnya adalah dimensi kerugunan yang membangun sebuah harmoni sosial. Akhirnya tradisi lokal ini menjadi satu pemersat alat media pemersat warga. Nah, di dalam teori Malunovsky tentang fusional sutura, inilah bagian penting dari sistem di dalam masyarakat karena mampu, jadi tradisi lokal itu mampu karena mengakar pada kearifan menjadi satu instrumen yang berfungsi untuk resiliensi ekstremisme keagamaan. Jadi, fanatisme buta yang di desa itu nyaris tidak ada karena instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan. Sehingga dengan bergindian dari sudut pandang fungsionalisme sutural, ini adalah satu sistem, subsistem, dari sebuah bangunan yang saling bertalian dan membentuk masyarakat yang harmoni. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa tradisi lokal bisa menyatukan semua kelompok agama, Islam, katolik, kelas sosial, kelompok usia, dan budaya. Di dalamnya, landasannya adalah kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, kesetaraan, etus kerjadan, sebagainya yang pada gilirannya dapat memperkuat perdamaian, sehingga masyarakat hidup dalam harmoni. Nah, setiap masyarakat dipastikan memiliki satu potensi tradisi lokal yang jika kita identifikasi, memungkinkan sebuah satu potensi yang bisa mendukung ekosistem sosial yang harmoni. Dekanan itu, saran penting di dalam penelitian ini adalah bahwa kami menyadari bahwa kajian kami masih terbatas pada bentuk tersejarah tertentu, berlandaskan kearifan lokal, masih banyak kami berasumsi kearifan lokal di tempat lain yang ketika dilakukan sudi komparatif akan menghasilkan satu jalinan yang memperkuat hipotisa ini. Jadi, dengan demikian, kebijakan kegunaan hendaknya dilakukan dengan memaksimalkan tradisi lokal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!